Salam persahabatan dari kami di dunia mu'alaf, ini dia momen paling harus saat gadis cantik Dayak masuk Islam. Namanya, Atila Sofiana, si gadis cantik dari suku Dayak Iban menjadi mu'alaf, ikuti kisah selanjutnya di sini. Atila Sofiana, pada usia 18 tahun, ia memilih jadi mu'alaf untuk keimanannya. Atila Sofiana mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sebuah seremonial di Ruang Almutain Islamik Center Dawah Center, Brunei Darussalam pada Jumat 15 Januari 2021. Seusai membacakan surat Al-Fatiha, gadis yang bernama Nurhayati Bin Jingan membacakan dua kalimat syahadat di sela-sela acara. Pensyahadatan itu disaksikan asisten Direktur Islamik Dawah Center Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar. Menurut siaran borneobuletin.com.bn yang diteruskan republika.co.id, darah itu tersebut memilih nama Islamnya Atila Sofiana Nurhayati binti Abdul Alim Jingan. Setelah itu, Ustaz Abdul Aziz memberikan kenang-kenangan kepada mu'alaf ini, diikuti dengan pembacaan doa keselamatan. Sejauh ini, Islamik Dawah Center menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada 435 penduduk di sekitarnya masuk Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.